Hai semua Assalamualaikum jadi sekarang ini tanggal 10 bulan 10 2022 jadi hari ini tuh aku lagi filming foto yang aku mau upload buat lamaran kerja jadi karena berhubung dia minta dalam bentuk file jadi foto aku ini aku mau foto ulang terus pakai ring light dan aku foto pakai kamera handphone aja jadi foto ini diambil itu hari aku masih ambil muda ya jadi perut aku belum terlalu buncit dan mungkin selesai melahirkan aku bakal ekstra banget diet untuk menurunin berat badan aku dan ini dia hasil dari foto yang aku potret tadi dan aku bakal pilih foto mana yang terbaik jadi kemarin itu aku habis belanja di tiktok shop yaitu beli gorden sama spray jadi disclaimer aja ya bebs disini bukan mau nunjukin rasa kesembongan aku enggak disini aku mau nunjukin rasa syukur aku akhirnya aku bisa beli gorden dan spray dengan satu warna karena aku belanja dalam satu toko otomatis ongkirnya sekalian ya jadi untuk harga gorden dengan spraynya sepaket itu harganya 144.000 lumayan banget ya aku mendapatkan gorden dan spray baru dengan harga 144.000 jadi ini dia buku agenda aku jadi aku mau upgrade cicilan utang mingguan aku di kooperasi Alhamdulillah ini adalah minggu terakhir dan aku udah menyelesaikan cicilan kooperasi aku yang mingguan dan aku berencana banget untuk berhenti hutang jadi sekarang ini tuh aku lagi niat banget untuk lunasin hutang-hutang aku supaya enggak nungkuk karena aku berusaha untuk memperbaiki kehidupan aku jadi kalau kalian belum mengenal hutang jangan coba-coba untuk mengenal hutang aku sendiri kalau ngebahas hutang itu selalu merunjuk ke hal yang sensitif mulai dari perasaan keadaan ekonomi keadaan privasi aku sendiri jadi kalau ngebahas hutang itu ujung-ujungnya selalu merunjuk ke hal yang sensitif jadi sekarang ini tuh aku lagi belajar bagaimana aku bisa melunasi hutang aku lebih cepat supaya perasaan aku lebih tenang pikiran aku lebih nyaman dan aku bisa menjalani kehidupan aku lebih tentram untuk menyelesaikan hutang pribadi jadi aku aku mulai dari menyelesaikan hutang yang paling sedikit nominalnya insyaallah kalau hutang aku yang nominalnya lebih rendah udah selesai aku bakal beranjak ke hutang yang nominalnya jauh lebih tinggi sedikit cerita ya jadi hutang aku yang paling rendah itu adalah hutang kooperasi serba usaha yang dibayarnya itu mingguan aku masih simpan bukti pembayaran aku yang pertama kali aku mengajukan pinjaman waktu pertama kali aku mengajukan pinjaman itu karena posisinya aku lagi butuh banget uang buat biaya hidup kemarin itu aku berani ambil uang di kooperasi karena saat itu aku mendapatkan pekerjaan yang penghasilannya itu bisa mingguan jadi aku nggak khawatir bisa bayar atau nggak kooperasi mingguan aku ini untuk pinjaman pertama aku aku mengajukan pinjaman sebesar 500 ribu terus angsuran per minggunya itu 65 ribu selama 10 minggu tapi aku nggak terima utuh 500 ribu karena di aturan kooperasi dia harus ada uang administrasi sebesar 50 ribu dan uang simpanan sebesar 12 ribu 500 dan aku juga mendapatkan ADM untuk pertama kalinya itu sebesar 6 ribu atau 7 ribu aku lupa tapi yang aku terima itu totalnya cuma 438 ribu hmmm tinggi banget ya tapi aku berusaha sabar karena aku butuh duit jadi apapun akan aku lakukan alhamdulillahnya hutang aku yang di kooperasi yang dibayar mingguan ini nggak ada macet di tiap minggunya aku bayar dan alhamdulillah lagi akhirnya hutang yang aku mulai daripada bulan Juni di hutang kooperasi mingguan tanggal 20 bulan 6 2022 akhirnya terselesaikan dengan pengajuan pinjaman yang kedua kalinya dan aku berbur banget kepada Allah karena sudah memberikan saya rezeki sudah memberikan saya kesehatan jadi aku tetap bersemangat mencari pundi-pundi rezeki walaupun kondisi sekarang ini aku masih banyak terlit hutang tapi aku bakal ikhtiar kepada Allah dan berusaha mencari pekerjaan tambahan supaya hutang-hutang aku lunas lebih cepat terimakasih buat kamu yang udah nonton sampai akhir jangan lupa subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati